Terima kasih Anda masih bersama kami seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa 11 atlet cabang olahraga Muangtai asal Jawa Barat berhasil lolos ke babak semi-final pada pekan olahraga nasional ke-21 Aceh Medan 2024. Prestasi ini semakin mendekatkan Jawa Barat pada target medali emas. Manajer Muangtai Jawa Barat Nendi Surya Nagara mengatakan bersyukur target semi-final sudah tercapai. Saat ini pihaknya tengah berupaya agar lebih banyak lagi atlet yang bisa lolos ke babak final. Targetnya yakni menyumbangkan medali emas sebanyak-banyaknya untuk Jawa Barat. Dikatakannya persaingan di cabang olahraga Muangtai sangat ketat dan semua provinsi mengirimkan atlet-atlet terbaiknya. Namun dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, atlet Jawa Barat mampu mengatasi segala tantangan. Pihaknya akan terus memberikan dukungan penuh kepada para atlet. Semoga mereka dapat memberikan yang terbaik dan meraih prestasi gemilang di pon ke-21. Sudah berhasil sebuah atlet masuk ke babak semi-final. Dengan hasil ini, kita upayakannya, tadinya kita ada target untuk bisa memasukkan di babak semi-final. Yang terbaiknya untuk target semi-final itu sekitar 14 atlet. Kita akan coba upayakan dengan 12 atlet ini. 12 atlet kita targetkan lagi untuk besok bisa main di semi-final. Dan mudah-mudahan setengahnya saja yang kita bisa masuk final. Dan target kita untuk muaytai ini, kita mentargetkan sebanyak 6 medali emas. Dan berharap banyak. Sebenarnya ini mendapatkan bonusnya lah. Kalau pilih ada bonus, kita akan mencoba untuk mengejar target 8 medali emas. Nen di Suria, negara mengajak warga Jawa Barat mendoakan dan mendukung para atlet muaytai untuk meraih prestasi terbaik di pon ke-21. Semoga mereka dapat mengharumkan nama Jawa Barat dan meraih target medali emas. Hermanto Sidik, Bandung TV